Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga insyaallah kita akan bersama dengan Rasulullah di taman-taman surga kelas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jaki sombong Halo Jangan sombong Karena tolong orang Ada sombong Tapi tidak ada dimakrum Apakah yang mau disombongkan Dikira kita orang kaya Banyak orang lebih kaya Daripada kita Apa yang mau disombongkan Dikira kita punya jabatan Yang paling tinggi Banyak orang lebih tinggi jabatannya Tapi tidak sombong Dikira dirita orang yang cantik Lebih banyak dikapan lebih cantik Daripada kita Jadi apa yang mau disombongkan Ibu-ibu memang masih cantik Umur 30 tahun 40 tahun Tapi kalau naik umur 50 tahun Masih cantik Masih oke lah Tapi kalau bergeser umur 60 tahun Masih cantik Nah biar beda pipa nomor 3 Dicampur nomor 5 Tidak tong Lalu bagaimana Bagi mereka yang orang yang tidak soleh Tapi kalau yang meninggal itu Bukan orang yang soleh Bukan orang yang siap dengan persiapan terbaik Menuju kuburannya Maka ia pun akan berkata dan berteriak Jangan kau angkat jasadku Jangan kau angkat jenazaku Menuju kuburan itu Karena asaf menanti Jangan kau angkat di tempat itu Karena asaf telah menanti Kedatanganku Jangan kau angkat Pak ibu Boleh tidak saya berikan kisah nyata Orang yang soleh Dengan orang yang tidak soleh Kita ambil kejadian Yang tidak jauh dari tempat Tata dia Pemilik SPBU Yang ada di putih Setelah dikubur bertahun-tahun Jasadnya akan dipindahkan Jenazahnya akan dipindahkan Pertanyaannya hancur ke tubuhnya Jangan engkau tanyakan Tentang hancurnya tubuhnya Kain kapannya masih utuh Bahkan jasadnya juga Matihana Padahal sudah dikubur bertahun-tahun Kisah yang nyata juga terjadi Di samping pesantren kami Di pesantren Mangkos Saat kuburan itu Mesti akan dilewati Ril kereta api Maka mesti dipindahkan Kuburan yang sudah ada Sejak puluhan tahun yang lalu Masya Allah Tabarakallah Kuburan yang katanya dulu pejabat Pada saat digali kuburannya Tersisa tulang belulan Katanya orang kaya raya dulu Tersisa tulang belulan Tapi ada kuburan Bukan orang kaya juga Bukan pejabat Tapi matanya semua orang Menyaksikan Kurang lebih 50 tahun Sudah dikubur Kain kapannya masih utuh Jasadnya juga mati hangat Ya maksud Itu kalau baik Baik kita buka Satu kisah nyata Yang terjadi di Makassar Dan tidak Sengaja Perlihatkan kuburannya Karena jangan sampai Ada sesuatu di kuburan Di Makassar Kalau lah Bapak ibu Ingin tahu Silahkan bertanya Di samping kuburan itu Nanti kita tanya Di mana tempatnya Ada jenazah Yang dimasukkan Dalam di Allah Belum sampai bermalam Bahkan belum sampai Dua jam Jenazah itu Mesti dibuka Kembali Namun apa yang terjadi Ketika dibuka Jenazahnya Kain kapannya Sudah ada yang Robik-robik Wajahnya hancur Bahkan kedua biji matanya Seperti ada yang Mencongkil Siapa yang lakukan itu Padahal Tidak sampai dua jam Sudah dikubur Tapi mata Sudah terserti Orang yang ada Congkil di dalam Dan lahat Itu supaya Kita mengerti Bahwa memang Azab kubur itu ada Bagi mereka Yang mejaksi Ulangi Yang mejaksi Termasuk Yang masik Ada orang seke kan Jawabkan dulu Ada orang seke Satu kali Ada Ada Langsung 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 Singgung Bukan Singgung Kami Kalau Seke Betul Tidak Kalau Orang seke Meninggal Sedih Tidak Besar-besar Kalau orang sekek teman-teman Yang meninggal sedikit Kenapa tidak sedikit Karena sekek Jenasahnya Almarhum Mujisantoso Diangkat oleh anak-anak tercinta Menantu dan keluarga Sama-sama diangkat jenasa dengan kalimat Sama-sama Boleh satu kali Begitu jenasahnya Sampai di pintu rumah ini Nabi kembali jelaskan Bagaimana pengantar jenasa Tiga pengantarnya Almarhum Bapak Mujisantoso Yang pertama Jadi antar oleh keluarganya Diantar oleh istri Diantar oleh anak Diantar oleh menantu Diantar oleh cucu Diantar oleh keluarga besar Karena yang meninggal itu adalah Orang yang baik Kalau baik disipat Ada semua itu keluarga Kalau baik disipat Tak bilang Tapi kalau tidak baik disipat Saya adorong Ulangi-ulangi Kalau baik disipat Banyak akan Mengantar Insya Allah Saudara-saudara yang ada di Papua Saudara-saudara yang ada di Jakarta Saudara-saudara yang ada di Kalimantan Akan terbang disipat Kalau meninggal Kalau baik disipat Tapi kalau tidak baik disipat Mungkin saudara-saudara yang ada di Palofo Berbagai alasan Dia akan berkata Tak bisa kau pulang Kenapa Dia tidak ingin pulang Melihat Janasannya Kakaknya Karena engkau kakak Tapi disipat Tidak baik Kepada keluarga Itu mimet Kita ambil malam ini Padipada cengiz Dipata Luka dipadak Tak rupa tahu Tidak menangis Di orang Karena lima kalim Berangkat Haji Tidak menangis Di orang Karena salah berjama Terus dalam markas Tapi nanti Yang membuat orang menangis Adalah Ketika Kebaikanmu Yang dicerita Oleh saudara Kebaikanmu Yang dicerita Oleh kemanakanmu Kebaikanmu Yang dicerita Oleh keluarga Yang akan menangis Lalu berkata Ya Allah Ya Rabbi Tidak jadikan polisi Seandainya bukan Karena almarhum Ya Allah Ya Rabbi Tidak kerjakan di bandara Seandainya bukan Almarhum Ya Allah Ya Rabbi Tidak bisa kekuliah Seandainya bukan Karena almarhum Yang biayaikan Ini semua akan Berlari pulang Ke rumah Pada saat Kita meninggal Turun dari motornya Dari mobilnya Dia akan menangis Karena punya Masa lalu Dimana orang yang meninggal Itu adalah Orang yang baik Insya Allah Maka sebelum disambung Adakah kebaikan Tak kepada orang lain Karena kalau ada Kebaikan tak Maka orang tidak akan Pernah lupa Pada saat meninggal Insya Allah Bagaimana Sambung atau Ayo sama-sama kembali Membaikkan Istiqbar Astagfirullah Rabbah Baraya Astagfirullah Minal khataya Astagfirullah Rabbah Baraya Astagfirullah Astagfirullah Bertanya Tapi mungkin Ibu boleh jawab Kalau Suami takbu Punya Dua mobil Jujur Ki jawab Wartunya hidup Beli mobil Fortuner Dengan apa Kalau meninggal Lebih dulu Suami takbu Kira-kira Jujur Ki Mobil yang mana Nanti dikasih Tumpangan Suami takbu Pada saat Di antar Kebukuran Tidik Tidak salah Dijawab Tidur Sama-sama Dua mobilnya Suami tak Fortuner Dengan Apansa Mobil yang mana Nanti dikasih Naiki Suami takbu Mati Satu kali Dikompang Dulu jawab Buah Mobil suami tak Fortuner Dengan Apansa Mobil yang mana Ditumpangi Nah Untuk Bismillah Insya Allah Bapak Dengarkan Bagi itu Semangannya Semua ibu-ibu Bahkan ada Yang begini Ambulans Nggak apa Nih Santai Maki Cukup Maki bilang Ambulans Kebetulan Saya tinggal Rumah Dekat Dengan Kuburan Di sana Di sebelah Di Montajolo Itu Bu Kalau ada Mobil ambulans Lewat depan rumah Kutahui Siapa Yang meninggal Apakah Baik Atau Tidak Sifatnya Tentara Dari Bunyi Ambulans Kalau Sopir Ambulans Itu Dikasih Pembeli Rokok Sedekah Maka Semangat Suaranya Ambulans Itu Beda Dengan Sopir Yang tidak Dikasih Pembeli Rokok Sopir Maka Tau Bedanya Tandai Minyeso Kalau ada Jenasan Lewat Dan Kalau dikasih Itu Pembeli Rokok Dan Pembeli Nasih Kunis Sopir Maka Tonnya Bilang Wow Mantap Tapi Kalau Tidak Dikasih Pembeli Rokok Oh Maaf Begini Suara Mobil Ambulans Oh Dodong 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 Mati Tahun Saya Tahu Itu Mobil Ambulans Kalau Duduk Duduk Karena Begitu Suaranya Ternyata Hartamu Akan Mengantar Kekuburan Emas Cincin Dan Gelang Akan Mengantar Kekuburan Tapi Mohon Maaf Cincin Gelang Kalung Itu Bukan Milikmu Wahai Orang Yang Sudah Meninggal Yang Ketiga Mengantar Yang Ketiga Almarhum Bapak Mujisan Soso Adalah Amal Ibadah Amal Ibadah Nya Solat Mu Puas Mu Bacaan Al-Quran Mu Sedekah Mu Amal Kebaikan Mu Itulah Semua Yang Akan Mengantar Kelak Pada Saat Nanti Kita Sudah Meninggal Dan Dikubur Di Dalam Tempat Yang Pasti Kita Akan Tujuh Bu Tahu Tidak Bahwa Kuburan Itu Gelap Tahu Tahu Bahwa Kuburan Itu Gelap Itu Gelap Bagi Orang Yang Tidak Membaca Al-Quran Tapi Bagi Mereka Yang Membaca Al-Quran Setiap Hari Maka Sempatkan Hari Ini Kita Selalu Membaca Al-Quran Walaupun Satu Ayat Pulangi Sebentar Berbudu Lalu Ambil Al-Quran Baca Walaupun Satu Ayat Bismillahirrahmanirrahim Sudah Sudah Sadak Allah Al-Azim Tak Pas Satu Ayat Besok Lagi Baca Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba handphone bunyi Jujur di semua Pak Ibu Apakah lanjutkan baca Al-Quran atau ambil handphone Anak-anak kuliah deh Kalau yang orang tua Tidak jadi Kalau anak-anak Main handphone Tidak apa-apa anak-anak Tapi kalau orang tua Apa mau dibilang Tapi tidak ada disini Sudut jika alai Wa ilaha illallah Tapi memang handphone lebih penting Mau dibuktikan Ibu Ibu bisa jawab Bangun tidur ambil handphone Sebelum tidur ambil handphone atau handphone Mati ke mati Di handphone tak tawa Supaya insya Allah Ini kan handphone dibaca Amal ibadah yang akan mengantar ketika meninggal Begitu sampai jenazahnya almarhum mujizantoso Dimasukkan di area parkir kuburan Begitu sampai di parkiran kuburan Jenazah kemudian dikeluarkan dengan pelan-pelan Wahai Bapak Ibu yang akan mengantar besok jenazah Maka tolong diperhatikan Adab masuk di dalam kuburan yang pertama Ucapkanlah salam Assalamualaikum ya ahlal kubur Itu boleh Boleh juga dibaca Assalamualaikum ya ahlal kubur Untuk apa kita ucapkan salam begitu masuk Di area perkuburan Karena hakikat yang meninggal itu hanya jahat Tidak ada yang meninggal Sampai datangnya hari kiam Pelan jenazah itu kita bawa masuk Tolong Ibu-ibu ini mesti diingatkan Begitu masuk di mengantar jenazah di kuburan Jangan sembarang melu Meludah Karena itu orang meninggal Sebenarnya hakikatnya hanya tidur Jangan meludah sembarang Juga jangan langkah-langkah Kuburannya orang Maka lewatlah di samping-samping kuburannya Jangan sampai kita langkai kuburannya orang Aka betul-betulnya bom betta itu yang dibawa Jangan Pelan-pelan saja Jangan banyak ketawa Jangan banyak selfie Tapi ingatlah Merenung bahwa engkau pun akan masuk di tempat Jenazahnya almarhum Dimasukkan dalam jallahat Begitu dimasukkan di dalam jallahat Pelan namun pasti Kuburan akan ditutup Dengan tanah Dan setelah tanahnya ditutup Kuburan pun tertutup Maka ratalah tempat itu Dengan tanah Dan orang tercinta pun Telah tiada Untuk selama-lamanya Kita tak mampu lagi melihat Ketika dimasukkan di dalam kuburan Pelan namun pasti Pak Imam akan membacakan Talkin Dibaca talkinnya Dibaca talkinnya di kuburan Kalau dibaca saya jelaskan Kenapa dengan talkin Begitu Pak Imam membaca talkin Tolong semua pengantar jenazah duduk-duduk Bagi kalau dibacakan talkin Yaitu talkin sebenarnya adalah Ayat dan hadis Yang menceritakan tentang Kematian Saya tidak bahas secara Tentas Kusampaikan di apa-apa Itu bacaan talkin Itu bacaan talkin Ayatnya Di antaranya Semua yang bernyawa Pasti akan mati Dan yang meninggal Di bawah ini Juga pernah dulu hidup Dan di antara bacaan talkin Yang itu dikatakan Wahai pengantar jenazah Lihatlah Yang meninggal Tak bawa apa-apa Wahai pengantar jenazah Saksikanlah Apa yang kau banggakan Dimasukkan dalam kuburan Engkau sendiri Wahai pengantar jenazah Lihatlah Sebentar lagi Yang meninggal Akan kita tinggalkan Satu persatu Atani malakani Saat semua orang pulang Anak-anaknya akan dipanggil Oleh almarhum Bapakmu Apa yang dikatakan Almarhum Ketika melihat Satu persatu orang pulang Yang panggil Anak-anaknya Wahai anakku Kenapa Engkau tinggalkan Ayahmu di tempat ini Yang panggil Istri tercinta Wahai istriku Kenapa Engkau tinggalkan Suamimu di tempat ini Dia panggil menantunya Dia panggil cucunya Tapi dia baru sadar Bahwa ternyata Dia sudah berada Dalam alam kubur Dan tak satupun Orang yang ingin Menemani Datanglah kedua Malaikat Rangkit Malaikat Mungkar Dan nakir Suara Malaikat Mungkar Dan nakir Suaranya Menggelegar Lebih besar Daripada kultur Yang kita Pernah dengar Kira-kira Seperti ini Suaranya Pertanyaan pertama Kepada jenasa Yang berkata Wahai jenasa Yang tinggal sendiri Wahai orang yang Sudah berpulang Ke rahmatullah Engkau tinggal sendiri Pertanyaanku Untukmu adalah Merah buka Siapa Tuhan Jawab Maksud itu Maksud kita Mami sendiri Dibawa dalam kuburan Tidak ada Orang lain Kira-kira Apa jawaban Tak bu Lalu Apa jawabannya Di dunia Bisa kita jawab Tuhanku adalah Allah Maka kita Sama-sama Menyebut dulu Nama itu Di dalam hati Kita keluarkan Dan di mulut Supaya Tambah Aku Dan kita Dengan nama Ini Sama-sama Ya Allah Kita sama-sama Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bagi orang Yang dekat Dengan nama itu Pasti bergetar hati Kita itu Coba 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 Langsung Bergetar hati Karena memang Kedekatan itu Ada pada orang-orang Yang selalu Dekat Dengan Ayo Kita ulangi Sama-sama Sama-sama Tentang Dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Berarti Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Enak tidak Perasaan langsung genyang Padahal kita tidak makan Kita tambahin ulangi Supaya tambah dekat dan merasakan nikmat Mendekatkan diri kepada Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Maka amalkanlah zikir Dengan senang jasa Mengucapkan lafal nama Ya Allah Ini mencapai ketunggu Sekarang Sudah jam 9 Lanjut atau stop Den tomah di poso ini Den tomah di poso mau baca Ya si den Pertanyaan malekat yang kedua Setelah ditanyakan Maka pada saat itu Dijawab oleh amal Pertanyaan yang kedua adalah Maka bagi orang yang selalu Membaca salawan Akan dimudahkan Untuk membawa Bahwa nabinya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka banyak-banyaklah bersalawan Karena nabilah sendiri Yang mengucapkan perintah kepada kita Ya ayuhal lazina amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Tidaklah orang yang membaca salawat barusan Mesaikan Nabi Pun membalas Allah pun membalas salawat kita Jadi kalau ada orang salawat Ikut Supaya dapat ber Berkah dari salawat itu Pertanyaan ketiga Ena kiblatuka Pertanyaan berikutnya Ma kitabukah apa kitabmu Dan juga dalam riwayat dikatakan Yang ditanyakan pula Tentang siapa sahabat Karena itulah semua yang hadir Kalau lebih dulu Ki meninggal Lalu ditanya Si nanti melekat Mungkan dan nakir Siapa sahabat Panggillah kami Semoga selamat bersama Ata juga Insya Insya Allah Akhirnya Semua pengantar Sudah sampai ke rumah Payarji Kembalilah Pengantar keluarga Payarji Kembalilah Pengantar Arta Wa yabuka amaluhu Tinggallah Amal ibadah Abadi Di dalam kubur Kuburannya Insya Allah Poin yang terakhir Yang sudah meninggal Kewajiban Anak-anak yang ditinggalkan Yang pertama Setiap Setiap Sudah di sholat Anak-anaknya Almarhum Adik-adikku semua Jangan berdiri Dari tempat Sholat Sebelum kirimkan Alfa Al-Fatiha Bagaimana caranya Ustaz Mengirimkan bacaan Al-Quran Al-Marhum Orang tua Mau menyebut Nama Boleh Tanpa menyebut Kalau orang tua Juga bisa Selesaiki sholat Subuh Ya Allah Sampaikan bacaan Al-Fatiha Untuk Al-Marhum Ayah Motor Bacaan Al-Fatiha Karena itulah Sebaik-baik Kiriman Yang bisa Dinanti Yang bisa Dikirimkan Kepada mereka Yang telah Diada Yang kedua Yang sudah Meninggal Apa yang dinanti Setelah Yang meninggal Sedekah 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 Untuk Yang meninggal Itu Yang kita Lakukan Malam ini Juga bagian Dari sedekah Yang dilakukan Oleh Isteri Dan anak-anak Al-Marhum Siapa Yang makan Kue malam ini Lalu bangun Sebentar Salat Subuh Maka mengalir Juga pahalanya Kepada Al-Marhum Siapa Yang makan Kue malam ini Jadi imam Sebentar Seperti imamnya Al-Marhum Maka dapat Pahala Al-Marhum Siapa Yang makan Kue Al-Marhum Malam ini Yang cerama Malam ini Besok Ustaz Angsar Akan cerama Di pangkep Terus Ustaz Angsar Akan cerama Di baru Tak sia Maka Mengalir Pahalanya Al-Marhum Apalagi Kalau sudah Makan Kue disini Ada Tuna Bawa Bulan Sebentar Adakah Adakah Tulang Adakah Saya tidak Kutol Jemaah Yang dimilakan Oleh Allah Sedekat Sedekat Anan Anan Al-Marhum Sudah Sukses Begitu Pergi Salah Jumat Ananda Masukkan Celengan Di dalam Celengan Itu Dalam Kutat Sedekat Nyatkan Pahalanya Mengalir Untuk Al-Marhum Lewat Masjid Yang dibangun Kasih keluar Uang Biruta Kasih keluar Uang Merata Ya Allah Pahalanya Untuk Al-Marhum Ayah Daku Mengalir Pahalanya Sampai Kiamat Jika Masjid Itu Masjid Ada Dan Masjid Ditempati Soalan Berangkat Utas Ansar Ke Tanah Suci Insya Allah Tidak Lama Maka Dikipkan Ustaz Bolehkah Saya Badal Umrah Untuk Rantuan Boleh Sekali Melalui Orang Yang Berangkat Ke Tanah Suci Dengan Catatan Yang Kita Percaya Bahwa Dia Akan Lakukan Sinjah Allah Apalagi Dia Mesti Kita Lakukan Setelah Al-Marhum Siada Anan Aku Rawat Dan Jaga Ibumu Wasiat Sebenarnya Itu Orang Yang Sudah Meninggal Sebelum Ditinggalkan Oleh Anak Dia Akan Berkata Anak Ku Jaga Ibumu Anak Jangan Engkau Siah-siahkan Ibumu Rawat Ibumu Anak Jaga Ibumu Anak Jangan Pernah Engkau Abaikan Ibumu Karena Ayahmu Telah Tiada Anak Maka Kewajiban Wahai Anak Anak Untuk Merawat Isteriku Jaga Dan Rawat Ibumu Anak Maka Ingat Wahai Anak Nyal Marhum Jangan Pernah Engkau Sakiti Ibumu Itu Adalah Wasiat Sebenarnya Dari Orang Yang Sudah Dikubur Tak Dimasukkan Dalam Kuburannya Itu Kenapa Kita Semua Ditunggu Untuk Mengantar Orang Tua Insya Allah Akhirnya Bapak Ibu Di Pemhujun Tahziah Ini Kita Akan Tutup Dengan Sama-sama Mengambil Pelajaran Dan Nasihat Ketika Kita Meninggal Nanti Siapa Kan Doakan Siadah Malam Siapa Yang Akan Bacakan Al-Quran Siadah Malam Apakah Istri Ataukah Suamita Ataukah Anak Maka Pasti Jawabannya Milikilah Anak Yang Soleh Sebelum Kita Dimatukan Dalam Kubur Dalam Kuburan Karena Itulah Yang Akan Mengalir Terus Pahala Setelah Kita Ditinggalkan Oleh Mereka Semua Insya Allah Kita Sama-sama Membaca Doa Doa Ini Untuk Almarhum Bapak Udi Santoso Dan Semua Yang Telah Jada Ayo Sama-sama Kita Langsung Doa Ini Kurang Lebih Dua Menit Khusus Dan Kepada Anak Almarhum Kalau Khusus Membaca Doa Ini Sebentar Almarhum Bapak Akan Ada Tersenyum Di Depan Itu Itulah Bukti Bahwa Ia Memang Tidak Pernah Jauh Dari Kita Ayo Sama-sama Rambinubirli Waliwalidayya Warhamhumah Kama Rabbaya Rizanjirah Boleh Surat Ayo Sama-sama Rambinubirli Waliwalidayya Warhamhumah Kama Rabbaya Zahriyah Tolan-tolan Kita Mengingat Kalau Kita Kembali Sama Dengan Kereja Ayo Kita Ingat Ayo Kita Ingat Kembali Kenangan Bersama Dengan Bapak Almarhum Anakku Ya Allah Anakku Engkau Tidak Akan Pernah Menjadi Anak Sukses Anak Seandainya Bukan Karena Doa Ayah Dan Ibumu Anakku Jangan Pernah Engkau Sangsikan Kasih Sayang Orang Cuamu Saat Dia Telah Meninggal Saat Engkau Membalas Kebaikannya Anakku Anakku Jaga Ibumu Anakku Jangan Buat Ia Menangis Anakku Jangan Jangan Engkau Biarkan Menangis Anakku Dia Adalah Artamu Satu-satunya Masih Hidup Bahagia Dan Ibumu Dan Ibumu Jangan Anakku Kau khusus Mendoakan Almarhum Bapak Ustaz Ansar Sejap Tahun Membawa Orang Tua Kami Ketan Suti Kenapa Kenapa Sejap Tengah Bawa Orang Tua Ketan Suti Anakku Hari Ini Saya Tidak Sukses Tidak Bukan Karena Tidak Orang Tua Maka Saya Ingin Membalas Selagi Maju Hidup Apa Artinya Uang Banyak Kalau Engkau Tidak Bawa Orang Tua Ketan Suti Selagi Maju Hidup Inilah Yang Bisa Kusampaikan Untuk Kita Semua Semoga Insya Allah Kita Dapat Berkah Mohon Maaf Lahir Batin Akhirnya Kita Tutup Dengan Sama Membaca Doa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamuala Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh